Assalamualaikum Salam Rahayu teman-teman Masak Enak Yuk Ini adalah set menu harian kami Ada tempe goreng tepung Kemudian sambal, tahu Ikan asin Dan sayur atau tomis Tau gay Dan timun Langsung aja markisak Mari kita masak menu pertama Masukkan 1.4 sendok teh kunyit bubuk 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok teh garam Dan 300 ml air Aduk, 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 aduk Kalau perlu diicipin Kayak gini ya, udah pas Baru tambahkan setengah sendok teh lada bubuk Setelah rasanya pas Baru deh, ini ada 4 potong tahu Kita potong-potong lebih kecil Kita masukkan Ke dalam air bumbunya Sambil kita sudah memanaskan minyak Di atas kompor Kita ratakan dulu Bumbunya Kalau ada waktu Bisa dimarinasi dulu Direndam dengan bumbu Ini langsung aja Minyaknya udah panas Kita masukkan tahu putih Lebih lembutnya Ini sebetulnya sudah gurih dari pabriknya Tapi biar lebih mantap Kita bumbuin ya Kita goreng bolak-balik Sampai warnanya kuning kecoklatan Atau sampai kering Atau Boleh juga disesuaikan Dengan selera Masing-masing Nah ini sudah kering ya Kita angkat Kita lanjut Kita goreng Sampai selesai Semua tahunya Atau Sesuaikan dengan kebutuhan Nah ini sisa Air bumbunya Saya tambah dengan Tepung beras 7 sendok makan Atau disesuaikan dengan Jumlah airnya Kita aduk-aduk Sampai menemukan Adonan yang tidak terlalu Kental Juga tidak terlalu encer Ini mirip Kalau kita membuat Peyek tempe Adonannya Nah kira-kira Seperti ini Adonannya Lalu ini ada Satu papan tempe Kita iris tipis-tipis Nah ini satu papan Kalau di tempat saya Harganya ya Yang ukuran seperti ini Tadi itu 6.000 rupiah Itu sudah harga warung ya Kalau di pasar 5.000 rupiah Setelah dipotong Tipis-tipis Dan jadinya Banyak Baru deh Kita baluri Dengan adonan tepungnya Nah adonannya Seperti ini ya Nah ya Agak encer ya Sudah Gini aja Langsung Masukkan ke dalam Minyak panas Ini tempengnya Ditepungin Dan dipotong tipis Biar jadinya Banyak Karena semua Lagi ngumpul ya Liburan Sekolah Dan Kuliah Kita goreng Bolak-balik Tempenya Sampai warnanya Kuning kecoklatan Sampai kering Biar hasilnya Kriuk Nah ini sudah kering ya Warnanya juga sudah Cantik banget Kuning kecoklatan Kita angkat Kita angkat Kita sisikan Kita goreng Lagi sampai habis Setelah itu Ada 250 gram Ikan cuwe Ikan tongkol cuwe Kita goreng Dengan sedikit Minyak Saja Nah ini Melutup-letup ya Ikan cuwe Karena mungkin Lembab Atau Sedikit basah Setelah disimpan Di kulkas ya Saya tamburi Dengan tepung beras Agar Minyaknya Tidak Muncrat Atau Meletup Meledup Goreng Sampai mateng Angkat Nah ini Tempe goreng Tahu goreng Lalu Ikan cuwe Goreng Ini Lauknya Sudah mateng Mari kita Membuat Sambal 2 buah Tomat 50 gram Cabai rawit 50 gram Bawang merah Dan 3 siung Bawang putih Masuk Kedalam Minyak Panas Digoreng Goreng Lalu Tambahkan Setengah Ibu Jari Terasi Digoreng Lagi Karena Tadi Cabainya Tidak Dipatahkan Dia akan Meletup Jika Digoreng Supaya Tidak Meletup Kita Akan Tambahkan Air Ini 200 ml Air Kita Didihkan Kita Masak Sampai Airnya Habis Dan Seluruh Bahannya Empuk Supaya Mudah Di Ulek Nah Ini Airnya Sudah Habis Matikan Kompor Kita Pindahkan Ke Alat Penghalus Tambahkan Penyedap Sedikit Garam Kurang Lebih 1.8 Sdm Garam Dan Setengah Sdm Kaldu Bubuk Lalu Kita Ulek Hati-hati Pemakaian Garam Karena Terasi Sudah Membawa Rasa Asin Ulek Sampai Halus Atau Sesuai Selera Tes Rasa Tambahkan Tambahkan 1.8 Sdm Gula Atau 1.4 Sdm Gula Agar Lebih Sedap Untuk Mengimbangi Asinnya Terasi Dan Garam Nah Sudah Gini Sambel Sudah Matang Atau Sudah Lembut Kita Sisihkan Terlebih Dahulu Ke menu Berikutnya 250 Gram Tauge Nanti Kita Akan Pakai 3 Buah Timun Sudah Dicuci Bersih Timun Akan Kita Iris Atau Potong Potong Terlebih Dahulu Diiris Atau Dipotong Sesuai Dengan Selera Masing Masing Timun Sudah Kita Potong Potong Ini Bumbunya 3 Siung Bawang Putih Kita Tumis Setelah Kita Iris Iris Kita Tumis Sampai Bawang Putih Warnanya Berubah Ke Coklatan Masukkan 5 Buah Cabai Merah Iris Tumis Bersama Sampai Bawang Putih Makin Kuning Kecoklatan Lalu Masukkan 2 Batang Daun Bawang Yang Sudah Dicuci Dan Dipotong Potong Tumis Lagi Sampai Daun Bawang Layu Baru Masukkan Air 200 ml Air Tambahkan 1 Sdk Kaldu Bubuk Dan 1.4 Sdk Lada Bubuk Biarkan Mendidih Airnya Dan Rasanya Menyatu Baru 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 Masukkan Timun Yang Sudah Dipotong Potong Aduk Sebentar Kira-kira 1 Menit 1-2 Menit Baru Kita Masukkan Togenya Aduk Sebentar Cukup Langunya Hilang Saja kira-kira 1 menit setelah togenya masuk siap-siap kita matikan kompornya dan tumis timun togenya siap disajikan disantap bersama nasi panas tempe goreng tepung tahu goreng, ikan cuwe dan sambal ini beneran nikmatnya pakai banget demikian teman-teman set menu harian kami hari ini selamat mencoba